Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya Wah, hari ini Sasa kok gembira sekali? Iya, karena Sasa sebentar lagi mau ikutan sekolah minggu online Apa? Sekolah minggu? Apa pula asiknya sekolah minggu? Pasti asik dong Joni belum tahu ya, kalau Sasa selalu ingin cepat-cepat harinya berubah jadi hari minggu Karena Sasa mau ikutan sekolah minggu Memangnya Sasa ikut sekolah minggu di mana? Tentunya sekolah minggu GKY Sunter dong Sasa selalu ibadah memakai channel Youtube Sunday School GKY Sunter Wah, sama dong dengan Tina Tina juga ikut sekolah minggu GKY Sunter Asik banget deh Eh Tina, ngapain sih pake nanya-nanya Sasa segala Udah lah, mendingan kau ikut aku aja main game online Seru loh, kita mabar gitu loh Gak mau ah, lebih asik ikutan sekolah minggu Jon Hmm, aku jadi pengen tahu Apa sih asiknya sekolah minggu di GKY Sunter Di sekolah minggu GKY Sunter Kita bisa melakukan banyak hal Kita bisa memuji Tuhan dengan suka cita bersama lause-lause Kita juga bisa mendengarkan cerita Alkitab yang seru-seru Selain itu, kita juga selalu diingatkan dengan ayat-ayat yang bisa menguatkan kita Ketika kita melalui kesulitan-kesulitan Jon Iya bener Dan sekarang sekolah minggu GKY Sunter ada IG-nya ya Sa Dan aku udah jadi followernya nih Kan aku mau ikutan kuis-kuis yang diadain di sekolah minggu GKY Sunter Soalnya ada hadiahnya Siapa tahu aku bisa jadi pemenangnya Wow, beneran asik ternyata guys Makanya Jon, ayo mulai minggu ini ikutan sekolah minggu GKY Sunter aja ya Oke Sa Pasti aku yang jadi pemenang kuisnya Joni gitu loh Ih enak aja Pasti aku dong Kan aku lebih hebat kalau menjawab kuisnya lause Sudah sudah Kita semua Pasti bisa menjawab kuis dari lause Jika kita mengikuti sekolah minggu GKY Sunter dengan baik Yuk ah, sasa, mau siap-siap dulu nih Mau ikutan sekolah minggu GKI Sunter Bye bye semuanya Yuk, aku juga Bye bye friend Bye bye friend Shalom adik-adik semua Kita bertemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu GKI Sunter Wah, hari ini Lausso Sufi sangat senang sekali Karena kita bisa bertatap muka walaupun secara online di rumah kalian masing-masing Nah, hari ini Lausso tidak sendirian Lausso ditemani oleh Lausso Yusi Halo semuanya Dan Lausso Susan Nah, kita akan segera memulai ibadah kita Sebelumnya Lausso akan memimpin kalian di dalam doa Mari kita berdoa bersama Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Kalau pada saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan Untuk beribadah secara online di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus Ajari kami untuk selalu mengucap syukur Di setiap keadaan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus tolong berikan kami sukacita ketika kami memuji Tuhan Dan mampukan kami Tuhan untuk mengerti setiap perkataan dalam puji-pujian maupun firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini Tolong Tuhan juga berikan kami kesungguhan hati ketika kami mengikuti ibadah ini sampai selesai Terima kasih Tuhan Yesus Kita bisa mendengarkan firman Tuhan Nah Tuhan Yesus menginginkan agar kita semua bisa selalu bersukacita Coba langsung mau tanya Bagaimana ya caranya supaya kita bisa bersukacita selalu Ada yang tahu enggak? Betul sekali Supaya kita bisa bersukacita selalu Kita harus berada selalu di dalam Tuhan Tuhan yang memelihara hidup kita Karena Tuhan kita sangat berkuasa Dia mampu melakukan apa saja untuk kebaikan kita Nah sekarang telah semua mengajak kalian untuk menyanyikan hari ini harinya Tuhan Mari kita bersukacita Yuk kita mau bangkit berdiri Kita akan bergerak sama-sama Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan Mari kita bersuka Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan Dijadikan Tuhan Mari kita bersuka Di dalam Tuhan Bersuka Di dalam Tuhan Oh bersuka Bersuka dalam Tuhan Mari bersuka Mari bersuka Bersuka citalah Oh bersuka Bersuka dalam Tuhan Sekarang bersuka Bersuka citalah Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan Mari kita bersuka Mari kita bersuka Bersuka di dalam Tuhan Bersuka di dalam Tuhan Oh bersuka Oh bersuka Oh bersuka Bersuka dalam Tuhan Mari bersuka Bersuka citalah Oh bersuka Bersuka dalam Tuhan Sekarang bersuka Bersuka citalah Bersuka citalah Sekarang bersuka Bersuka citalah Puji Tuhan Nah adik-adik Adik-adik kalian tahu enggak Saat ini tuh kita sedang menghadapi situasi apa Kondisi yang bagaimana Iya benar Kita saat ini sedang ada wabah virus corona Dimana dengan virus ini kita tidak bisa kemana-mana Kita harus di rumah Jadi berarti apa Kebebasan kita itu dibatasi Karena kita enggak bisa kemana-mana Iya kan adik-adik Terus apa Semua yang kita sudah rencanakan Seperti misalnya Les berenang Atau mau ikut lomba Lomba matematika Lomba apa gitu Enggak bisa deh Karena kondisi yang saat ini kita harus ada di rumah Kebebasan kita dibatasi Ya tapi setelah itu ada lagi Yang mengalami sakit Ya ada kesulitan Kesulitan apapun juga Pasti kalian juga tahu ya Nah adik-adik Tapi kalian harus ingat Kita mempunyai Tuhan Yesus Kita tidak bisa dipisahkan oleh kasih Tuhan Yesus Apapun juga Ya situasi apapun juga Kita selalu di dalam Kasihnya Tuhan Yesus Tuhan Yesus sangat mengasih kalian Mengasih lause Mengasih adik-adik semua Orang tua kita Tuhan Yesus mencintai kita semua Dan tidak ada yang dapat Memisahkan kita dari kasih Yesus Ya adik-adik ini ada satu lagu Yang berkata bahwa Tidak ada apapun juga yang dapat memisahkan Kita dari kasih Yesus Juga kita bisa baca di Alkitab Di Roma 8 ayat 38 sampai 39 Yang mengatakan bahwa Baik mati Baik hidup penguasa-penguasa Pemerintah-pemerintah Ya situasi apapun juga Tidak akan dapat memisahkan kita Dari kasih Yesus Kristus Yuk adik-adik kita mau nyanyi wildlife Tenang Contrik Ereka Tidak ada apa-apun Bagus Dari Maaf Maaf Peque Dari Nothing, nothing, absolutely nothing In death or in life Was deep or was high That's why things will stay the same No power talking Can do anything To take your love away Nothing, absolutely nothing Nothing, nothing, absolutely nothing What can take your love away Nothing, nothing, absolutely nothing What can make us separate Nothing, nothing, absolutely nothing In death or in life Was deep or was high That's why things will stay the same No power talking Can do anything To take your love away Nothing, absolutely nothing Nothing, nothing, absolutely nothing Nah adik-adik siapa yang tadi sudah menyiapkan Alkitab Yuk diambil Alkitabnya Kita akan baca ya Lause akan menunjukkan satu bagian Alkitab yang bagus sekali buat kalian Yuk siapa yang sudah ambil Oke kita akan baca dari Yohanes 15 ayat 5 Sudah dapat Nah disitu dikatakan Yesus berkata Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia Ia akan berbuah banyak Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Nah adik-adik pokok anggur yang dimaksud sini adalah Tuhan Yesus yang memelihara kita Ya nah ranting-rantingnya siapa? Ranting-rantingnya adalah kita semua manusia Nah tentunya kalian pernah melihat bukan? Sebuah pohon yang besar pasti memiliki ranting-ranting yang banyak bukan? Nah ranting-ranting itu melekat kuat dengan pohonnya ini Nah jika ada ranting yang patah Pastinya dia akan terpisah dengan batang pohon yang besar ini Dan lama-kelamaan dia akan menjadi kering dan layu bahkan mati Itu sebabnya makanya sebagai ranting kita harus terlalu melekat kepada pokok yang benar Yaitu Tuhan Yesus yang memelihara kita Supaya kita bisa selalu berbunga dan berbuah lebat di dalam keadaan apapun juga Nah untuk mengingat ayat ini kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Yesus pokok Dan kita carangnya semuanya berdiri ya Kita mau bergerak untuk Tuhan Yesus Yesus pokok Dan kita carangnya Tinggallah di dalamnya Oh oh tinggallah di dalamnya Oh oh tinggallah di dalamnya Pasti kau berbuah Yesus pokok dan kita carangnya 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 Oh, 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 Yesus cintaku, ku cintakan Tinggallah di dalamnya, oh, oh, tinggallah di dalamnya Oh, oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah Berbuah, 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 berbuah Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku Berbuah, 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 berbuah Yesus pokok Jarang kita jarangnya Tinggallah di dalamnya Oh, oh, tinggallah di dalamnya Oh, oh, tinggallah di dalamnya Pasti kau berbuah Yesus cintaku Ku cintakan Yesus cintakan Yesus cinta semua Yesus cintaku Yesus cintaku Ku cintakan Tinggallah di dalamnya Tinggallah di dalamnya Oh, oh, tinggallah di dalamnya Tinggallah di dalamnya Tinggallah di dalamnya Oh oh tinggallah di dalamnya Oh oh tinggallah di dalamnya Pasti kau berdua Puji Tuhan Nah adik-adik sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan Yuk kita akan berdua bersama-sama ya Tuhan Yesus yang baik Terima kasih kalau pada saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan Tuhan tolong buka hati kami, telinga kami, dan mata kami Agar kami boleh mengerti setiap firman yang diberitakan kepada kami Tuhan juga tolong lause yang akan memberitakannya Tuhan tolong juga ajari kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang baik Terima kasih Tuhan Yesus Terpujilah namamu Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami yang hidup Amin Nah adik-adik hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Matius 16 ayat 13-17 Yuk alkitab ini dibuka ya Adik-adik Matius itu adalah kitab yang pertama di dalam perjanjian baru dan juga merupakan kitab Injil yang pertama Penulisnya adalah bernama Matius Dia adalah seorang pemungut pajak bagi pemerintahan Roma Pada waktu itu Yesus memanggil Matius dan Matius segera mengikuti Yesus Itu sebabnya Matius merupakan salah seorang dari kedua belas murid Yesus Adik-adik sudah mendapatkan? Alkitabnya tetap dibuka ya Kita akan belajar sama-sama Adik-adik pada waktu itu Yesus sangat sibuk Pergi dari satu kota ke kota lainnya Untuk mengajarkan dan menyembuhkan banyak orang Tentunya murid-muridnya juga mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi Mereka ikut mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada banyak orang Yaitu kabar tentang pengampunan dosa Nah adik-adik ketika itu mereka juga menyaksikan bagaimana Yesus membuat banyak sekali mujijat Salah satunya yaitu memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang Dan Yesus juga menenangkan angin ribut Yesus juga menyembuhkan orang Dan tentunya Yesus juga menyambut dan memberkati anak-anak seperti kalian Adik-adik saat bersama-sama dengan Yesus murid-muridnya semakin belajar dan mengenal banyak hal tentang Yesus Dan juga Yesus banyak mengajarkan kepada orang-orang bagaimana mereka harus hidup benar di hadapan Allah Dan Yesus juga mengajarkan tentang kerajaan Allah kepada mereka Adik-adik suatu hari Yesus dan murid-muridnya pergi ke Kaisarea di Filipi Nah disana Yesus berpaling kepada murid-muridnya dan bertanya Kata orang siapakah anak manusia itu? Adik-adik siapa sih yang dimaksud Yesus dengan kata anak manusia? Benar sekali Yang dimaksud dengan anak manusia adalah diri Yesus sendiri Yuk jawaban mereka apa? Kita lihat ya di Matius 16 ayat 14 Tetapi mereka menjawab Ada yang mengatakan Yohanas membaptis Ada yang mengatakan Elia Ada juga yang mengatakan Yeremia Dan Nabi lainnya Nah adik-adik kenapa ya? Kok orang-orang Yahudi pada waktu itu beranggapan bahwa Yesus adalah tokoh-tokoh tadi yang disebutkan itu Adik-adik Sebenarnya orang-orang Yahudi pada waktu itu Sangat menginginkan kehadiran seorang pemimpin Seperti Musa Kehadiran seorang Mesias Seorang juru selamat bagi mereka Nah adik-adik Setelah itu Yesus kembali bertanya kepada murid-muridnya Tetapi Apa katamu? Siapakah aku ini? Kira-kira apa adik-adik jawabannya? Yuk kita sama-sama lihat lagi ya Di Matius 16 ayat 16 Tetapi Petrus menjawab Engkau adalah Mesias Anak Allah yang hidup Adik-adik pada waktu itu sebenarnya Petrus tahu Orang-orang banyak itu beranggapan bahwa Yesus adalah Nabi yang baik Tetapi Petrus yakin Petrus percaya Bahwa sesungguhnya Yesus adalah Anak Allah Yang hidup Dari mana Petrus tahu Bahwa Yesus adalah Allah? Yuk adik-adik kita buka lagi ya Di Matius 16 ayat 17 Disitu dikatakan bahwa Bukan manusia yang menyatakan hal itu kepadamu Tetapi Bapakku yang di surga Adik-adik Apa sih maksud dari ayat itu? Adik-adik Ketika Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya Sehingga murid-muridnya menjadi percaya Bahwa Yesus adalah Allah Itu bukan karena mereka lebih pintar dari orang-orang banyak itu Tetapi Karena Allah Bapak sendiri Yang menyatakan hal itu kepada mereka Sehingga mereka bisa percaya Bahwa Yesus adalah Allah Yang hidup Adik-adik Kita adalah manusia yang berdosa Kita tidak mampu untuk percaya Bahwa Yesus adalah Allah Dengan kemampuan kita sendiri Kita perlu roh kudus Untuk membuka hati kita Mata kita Telinga kita Supaya kita bisa percaya Bahwa Yesus adalah Allah yang hidup Roh kudus juga akan menolong kita Sehingga kita bisa merasakan Kasih Allah yang begitu besar Atas hidup kita Adik-adik Sebenarnya Dalam kehidupan sehari-hari Banyak hal Yang bisa melatih kita Untuk percaya Salah satu contohnya Yaitu Misalnya ketika kalian Sedang mengendarai mobil Yang dikemudikan oleh Papa Ataupun Mama Kenapa kalian mau naik? Kenapa kalian mau ikut masuk ke dalam mobil itu? Karena Kalian percaya kepada Papa dan Mama Papa dan Mama tentunya Akan membawa kalian Ketempat tujuan yang benar Dan Papa dan Mama Pastinya Tidak akan membuat kalian celaka Adik-adik Kenapa kita percaya kepada Papa dan Mama? Karena Kita tahu Dan kita mengenal Siapa Papa dan Mama Dan tentunya Papa dan Mama Mengasih kita Nah Nah adik-adik Hubungan inilah Yang menyebabkan Kita menjadi percaya Walaupun kita tahu Bahwa Papa dan Mama Juga manusia yang tidak sempurna Sama seperti kita Manusia berdosa Tetapi Kita tahu Dan percaya Bahkan kita yakin Bahwa Papa dan Mama Sangat mengasihi kita Dan mereka tidak mungkin Menyebabkan kita celaka Bukan? Adik-adik Kita harus percaya Bahwa Yesus adalah Allah Yang menjadi manusia Nah Walaupun Yesus adalah Allah Yesus mau lahir sebagai manusia Yang hari lahirnya Kita kena sebagai hari Natal Tetapi Yesus hidup dengan sempurna Artinya Tanpa dosa Beda dengan kita Kita adalah manusia yang berdosa Setiap kali kita tidak taat kepada Allah Kita telah berbuat dosa Dan Hukuman dosa adalah maut Kematian Dan harus masuk dalam neraka Tetapi Allah dalam kasihnya Tidak ingin kita binasa Itu sebabnya Allah mengutus Yesus Datang ke dunia Menjadi juru selamat Untuk menyelamatkan dunia ini Adik-adik Yesus hidup tanpa dosa Itu sebabnya Yesus lah Satu-satunya yang memenuhi syarat Yang bisa Mengampus Semua dosa-dosa kita Melalui kematiannya Di atas kayu salib Nah Sebelum mati Yesus mengucapkan Kalimat Sudah selesai Artinya Bahwa Semua dosa-dosa kita Telah dihapuskan Satu kali Untuk selama-lamanya Dan setelah itu Yesus dikuburkan Lalu Karena Yesus adalah Allah Yesus bangkit kembali Pada hari yang ketiga Lalu Yesus naik ke surga Nah Adik-adik Jika kita percaya Dengan sungguh-sungguh Kepada Yesus Kita Pasti diselamatkan Dan kita Pasti Masuk surga Adik-adik Mempercaya Yesus itu Dimulai dari mengenalnya Nah Kepercayaan kita Kepada Yesus Akan semakin bertumbuh Ketika kita Semakin mengenal Yesus Dengan lebih erat Nah Tentunya bagaimana caranya Supaya kita Bisa mengenal Yesus Dengan lebih erat Benar sekali Yaitu Dengan rajin baca Alkitab Rajin berdoa Rajin baca renungan Dan tentunya Pasti Rajin Mendengarkan Firman Tuhan Setiap Minggunya Adik-adik Tuhan Yesus ingin Agar kalian Mau datang Kepadanya Tangan Tuhan Akan memegang Tangan kalian Dan tidak Akan pernah Dilepaskannya Sekalipun Ada kalanya Kita Menjadi lemah Ataupun Tidak taat Tetapi Tangan Tuhan Tetap Memegang Tangan kita Itu berarti Yang menjamin Keselamatan kita Yang menjamin Kita masuk Surga Adalah Kesetiaan Tuhan Yesus Bukan Kesetiaan Kita Tidak Menjadi Masalah Apa yang Pernah kalian Perbuat Tetapi Yesus Ingin Agar kalian Mau datang Kepada Yesus Dan Menjadikan Yesus Sebagai Satu-satunya Tuhan Dan Juru selamat Bagi hidup kalian Adik-adik Ayat hafalan hari ini Akan diambil dari Kitab Masmur 100 Ayat 5 Yuk Dibuka Kita akan baca bersama Masmur 100 Ayat 5 Sebab Tuhan itu Baik Dan Kasih setianya Untuk Selama-lamanya Dan Kesetiaannya Tetap Turun Temurun Alang ya Masmur 100 Ayat 5 Sebab Tuhan itu Baik Kasih setianya Untuk Selama-lamanya Dan Kesetiaannya Tetap Turun Temurun Adik-adik Artinya Turun Temurun Itu apa ya Artinya Mulai dari Nenek moyang kita Yang zaman dulu itu Sampai kepada Bayi yang baru lahir Artinya Allah Mempedulikan Setiap Orang Ya Allah itu Sangat baik Kasihnya itu Sungguh luar biasa Kepada kita Nah adik-adik Diingat ya Jangan sampai lupa Mari kita datang Kepada Yesus Yesus Kasih padaku Selalu Ibu Hatiku Meskiku Kecil Lama Tapi Yesus Kasihlah Yesus Yesus Tuhan Kasih Padaku Yesus Tuhan Kasih Kepadaku Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk firman Tuhan Yang telah saya dengar Tuhan Yesus Saya adalah orang Yang berdosa Dan Tidak layak Masuk surga Tapi Tuhan Yesus Mau mati Di kayu salib Untuk Menghapus Semua dosa-dosa Dosa saya Ampuni saya Tuhan Yesus Masuklah Kedalam hati saya Menjadi Tuhan Dan juru selamat Atas hidup saya Terima kasih Tuhan Yesus Terpujilah Namamu Saya berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Kami yang hidup Amin Nah adik-adik Sekarang Kita sudah menjadi Anak-anak Allah Tentunya Allah ingin Agar kita Semakin bertumbuh Untuk mengenal dia Caranya bagaimana Rajin baca Alkitab Rajin berdoa Rajin mendengarkan firman Tuhan Rajin baca renungan Dan jangan lupa Kita juga harus menjadi Saksi Tuhan Yaitu Menceritakan Tentang Tuhan Yesus Kepada teman-teman kalian Mau ya Sekarang adik-adik Kita akan memberikan Persembahan Nah persembahan kita Adik-adik boleh Masukkan ke amplop Nanti dikumpulkan Setelah Kita boleh ke gereja Adik-adik boleh Memberikan kepada Lause-lausenya Dan akan diserahkan Ke gereja Oke Nah untuk mengiringi Persembahan kita Kita akan menyanyikan Kumau cinta Yesus selamanya Ku mau cinta Yesus selamanya Meskipun badai stili berganti dalam hidupku Ku tetap cinta Yesus selamanya Ya bapa Bapa Ya bapa Ini aku Anakmu Layakkanlah seluruh Hidupku Ya bapa Ini aku Anakmu Pakailah Pakailah sesuai dengan rencanamu Ya Bapak, Bapak, ini aku anakmu Layakkanlah seluruh hidupku Ya Bapak, Bapak, ini aku anakmu Pakailah sesuai dengan rencanamu Pakailah sesuai dengan rencanamu Nah adik-adik, telah tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita Sebelumnya kita mau doa penutup Adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya Yuk kita berdoa Bapak kami yang ada dalam surga Yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih ya Tuhan, kami sudah beribadah kepadamu Terima kasih ya Tuhan, untuk kesempatan di mana kami bisa memuji dan memuliakan namamu di hari minggu ini Dan terlebih lagi ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firmanmu Tuhan tolong kami, pakai kami dalam hidup kami Supaya menurut kehendakmu Mentaati apa yang engkau mau dalam hidup kami Tuhan kami mau berdoa di saat ini Menyerahkan sepanjang hidup kami Seminggu ke depan Tuhan tolong kami, sertai kami Berikan kami selalu kesehatan dan kekuatan Tuhan juga berikan kami Sukacita dalam kehidupan kami Terima kasih ya Tuhan Yesus Tuhan pada saat ini juga Kami mau berdoa untuk orang tua kami Berkatilah pekerjaan mereka ya Tuhan Supaya mereka juga Diberikan kemampuan juga Hikmat bijaksana Terima kasih ya Tuhan Kami mau serahkan Kehidupan kami dalam tanganmu Jadilah pada kami Seperti apa yang engkau kehendaki Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga Puji Terima kasih Amin Adik-adik Ibadah kita sudah selesai Semangat Keep healthy Keep happy Keep praying See you next week God bless you all Bye 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 Terima kasih telah menonton!